Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, dalam pertemuan pembelajaran Pak Ade Rismanto kali ini beliau mengajarkan tentang bagaimana proses penyempuhan logam ini sangat menarik, karena sebetulnya dalam kegiatan sehari-hari kita seringkali melihat ada banyak logam yang dimanfaatkan contohnya dalam perhiasan yang sudah disebuh atau memang logam-logam yang supaya bisa menghalangi logam tersebut dari karat diantaranya logam tembaga bisa disempuh dengan emas atau logam besi yang bisa disempuh dengan perak kemudian dalam proses pembelajarannya Pak Ade Rismanto kali ini seperti biasa di kegiatan sekolah kami memang kita mengembangkan proses awal-awal pembelajaran atau disebut apersepsi dengan beberapa bentuk kegiatan pembuka pembelajaran ada yang disebut warming, ada yang disebut pre-teach ada yang juga yang menggunakan proses scene setting yang lain pada saat ini Pak Ade Rismanto menggunakan scene settingnya berupa proses pemberian video yang berupa video bagaimana proses sebuah logam berkarat ini akan menarik siswa untuk di awal pada saat pembelajaran bagaimana cara siswa tertarik pada saat menit-menit pertama oh apa yang akan dilaksanakan pada saat ini ternyata kita akan belajar tentang karat kemudian diberikanlah pertanyaan kepada siswa yang menarik oke kita menemukan karat dalam kegiatan sehari-hari pertanyaan terbesar adalah bagaimana caranya kita bisa menghalangi karat tersebut supaya tidak terjadi maka dilakukanlah kegiatan pembelajaran yang langsung aplikatif yaitu bagaimana siswa mampu melakukan penyempuhan terhadap logam sehingga setelah selesai melakukan hal tersebut diharapkan siswa mampu mengaplikasikan atau paling tidak memahami aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari tentang bagaimana caranya proses penyempuhan pada logam ini penting karena hal ini dapat menjadi pengalaman yang sangat berguna dan paham sekali dalam seumur hidup terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh